Kita kan dah bisa pungkiri ini Karena sementara ulama katakan Sekalipun kelak Kita akan bicarakan kenapa ulama mengatakan Zakat itu hukumnya sunnah Kita akan lihat apa dalil mereka Lalu andai kita membantah Apa dalil kita Sekarang kita bicara tentang Bab zakatul fitur Dinamakan dengan zakatul fitur Ini bisa disebut dengan zakat fitri Bisa disebut dengan zakat fitrah Dan juga bisa disebut dengan zakat badan Sama aja Disebut dengan zakatul fitri Karena zakat ini Menurut madhab kita syafi'i Bahwa waktu Masuknya kewajiban berzakat Adalah dengan Tenggelamnya matahari Di hari terakhir daripada bulan Ramadan Berarti sebelum itu zakat kada wajib Ini kita sekarang nih Berada di bulan Ramadan Kalau kita ditanya Bolehlah zakat dibayar duluan Boleh Terlepas dari khilap ulama Nanti kita akan bicarakan Tetapi pada dasarnya bolehlah kita bayar zakat hari ini Untuk zakat fitrah Boleh Tapi wajiblah kita bayar Belum Karena saat ini belum masuk waktu wajib Hanya boleh kita bayar zakat duluan Paham masalah Karena beda antara boleh dengan wajib Orang bolehlah pergi Ke masjid Jam sembilan pagi di hari Jumat Bolehlah Bolehlah jam sembilan berangkat Wajiblah sudah berangkat jam sembilan Belum Jam sembilan itu belum wajib Tapi andai katanya berangkat Bolehlah Boleh Orang bolehlah bayar zakat sekarang Boleh Tapi wajiblah Belum Wajibnya ketika Tenggelamnya matahari Di hari terakhir Bulan Ramadhan Saat orang waktu berbuka kan Ada disebut indal iftar Walidah likasumiyah bizakatul fitrah Maka disebutlah zakat fitri Jelas tidak? Kemudian disebut juga zakatul fitrah Liannahadihizakah Fitratunnas Karena ini adalah sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah atas manusia Menjadi fitrah bagi mereka Kita katakan begitu Fitrah yang sudah Allah tetapkan sejak manusia dilahirkan Jadi fitrah ini ketetapan ini ditetapkan atas kita Sehingga ini zakat yang sudah ditetapkan Allah bagi manusia ketika dia dilahirkan Maka disebutlah dengan zakatul fitrah Maka disebutkan disini zakatul khilqah Kemudian Watusamma zakatul badan Dan disebut juga zakat ini dengan zakat badan Kenapa? Karena zakat ini Salah satu Kelebihannya Salah satu fadilahnya Adalah membersihkan seseorang dari segala macam dosa Membersihkannya dari dosa Makanya dikatakan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Zakatul fitru tuhratun lisa'i minarrafas Bahwa zakat fitrah itu Adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala macam hal-hal yang Buruk Baik Terus ansari Karena kita katakan tadi Zakatul fitru tuhratun lisa'i minarrafas Wa tu'amah lil fuqara wal mazakin Zakat fitrah itu adalah Pembersihnya kita Atau sesuatu yang akan mensucikan orang-orang yang berpuasa Dari segala macam hal-hal yang Dilakukan selama berpuasa Karena selama berpuasa terkadang kita melakukan hal-hal yang Terkadang Tidak dianjurkan untuk dilakukan Atau kesalahan-kesalahan yang mungkin Gak tersengaja tidak sengaja Maka zakat fitrah ini adalah salah satu cara untuk mensucikannya Nah kemudian dari hikmah Zakat ini pun dikatakan Tukmah sebagai makanan Sebagai hidangan yang Allah berikan kepada fakir miskin Nah ini nanti menjadi Pembahasan kita Apakah Asnab yang delapan itu Hanya untuk Zakat mal saja Ataukah dia juga berlaku untuk zakat fitrah Karena nanti kita akan lihat Perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan ulama Di antara ulama dengan dalil yang sangat kuat mengatakan Bahwa untuk zakat fitrah Yang berhak menerima hanya fakir dan miskin Karena hadith nabi tadi yang mengatakan Tukmah lil fuqara wal masakin Dan itu banyak sekali difatwakan oleh para ulama Jadi kita pribadi pun Makanya aku anjurkan Kalau untuk zakat fitrah Serahkan aja langsung kepada orang fakir dan Miskin Tetapi untuk zakat mal Ulama katakan Jika memang ada lembaga yang dikelola Oleh pemerintah Yang resmi untuk mengelola itu Dan mereka amanah Maka serahkan ke sana zakat harta kita Tapi untuk zakat fitrah Tapi ini kita akan bahas Tentang siapa orang yang berhak menerima zakat fitrah Karena pembahasannya sendiri Wa hukmuha wajibatun bil ijma Makanya kita lihat disini dikatakan Hukmuha wajibah bil ijma Hukum Hukum Daripada zakat fitrah ini Adalah wajib menurut ijma Kenapa kadang menurut naos Hah Sebenarnya perhatikan Wajibun bil ijma Wajib menurut ijma para ulama Makanya ujar imam ibnul mundir Bahwa ulama berijma Zakat fitrah itu adalah Wajib Terlepas dari apa istilah mereka Pada dasarnya kita katakan Ulama berbeda pendapat masalah hukum zakat fitrah Ini sekedar untuk diketahui Perhatikan baik-baik Pendapat pertama Adalah pendapat al-imam syafi'i Pendapat imam malik bin anas Jadi pendapat pertama pendapat imam Malik Yang kedua pendapat imam Syafi'i Yang ketiga pendapat imam ahmad ibn hanbal Jadi ujar imam malik Ujar imam syafi'i dan imam ahmad Mengatakan bahwa zakat fitrah ini hukumnya fardu Fardu menurut mereka Berapa Berapa tadi Berapa madhab Tiga Madhab Malik Syafi'i dan imam ahmad Katakan bahwa zakat hukumnya fardu Tetapi imam abu hanifah Katakan hukumnya wajib Menurut abu hanifah Zakat ini bukan sesuatu yang fardu Tetapi wajib Nah sekarang kita bingung Intinya kan sama-sama Mesti dibayar nih Tapi kenapa imam abu hanifah Tidak menggunakan kalimat fardu Beliau katakan wajib Padahal dalam bahasa kita Fardu wajib Tapi tidak dalam madhab imam abu hanifah Di dalam madhab imam abu hanifah Yang disebut dengan fardu itu Yaitu sesuatu yang ditetapkan Yang hukumnya Ditetapkan berdasarkan dengan adanya dalil Jelas lah Yaitu sesuatu yang ditetapkan dengan adanya dalil Itu fardu namanya Dan kadab boleh diingkari Ada pun yang disebut dengan wajib Masa bata Di dalil gondi Yaitu sesuatu Yang hukumnya ditetapkan Berdasarkan dengan dalil gondi Nah Di dalam madhab imam abu hanifah Perbedaan ungkapan Antara fardu dan wajib Itu berpengaruh Kepada orang yang mengingkarinya Di dalam madhab imam abu hanifah Andai kata orang tidak percaya Bahwa zakat fitrah itu adalah sesuatu yang Wajib Untuk dibayar Makanya kadab kafir di dalam madhab imam abu hanifah Kenapa? Karena di dalam madhab imam abu hanifah Suatu hukum Yang lahir dengan sebab dalil qat'i Itu tidak boleh dibantah Berarti itu fardu kan? Setiap sesuatu Yang hukum dari sesuatu itu lahir Karena sebab adanya dalil qat'i Maka mengingkari Hukum ini Adalah kafir Jelas itu kira-kira lah Karena dalil qat'i Tetapi apabila seseorang Mengingkari satu hukum yang lahir Karena sebab dalil gondi Maka orang itu tidak dikatakan kafir Jelas donsari Jadi perbedaan ini Kemenketahui ada di dalam madhab imam abu hanifah Mereka Nanti kita akan lihat Kenapa imam abu hanifah mengatakan bahwa dalil ini Hukum ini berdiri atas dalil donni Kita lihat Jadi pendapat pertama dari tiga madhab Imam Malik, Imam Syafi, Imam Mahmud Katakan hukumnya fardu Sedangkan imam hanafi katakan hukumnya wajib Karena imam hanafi membedakan antara fardu dan wajib Fardu menurut imam buhanifah adalah satu hukum yang ditetapkan dengan dasar dalil qat'i Sedangkan wajib adalah sesuatu yang berdiri Atau suatu hukum yang ditetapkan dengan adanya dalil donni Nah, lalu kemudian implikasinya adalah Apabila menurut mereka sesuatu itu berdasar dalil qat'i Berarti fardu kalau Lalu diingkari Maka orang yang mengingkarinya kafir Tetapi suatu hukum yang berdiri dengan dalil donni Lalu diingkari, maka yang mengingkari hukumnya kata kafir Jelas sampai sini Berarti sudah ada dua pendapat Tapi intinya kedua-duanya kan katakan ya tetap dikeluarkan Lalu sekarang kita masuk ke dalam pendapat yang ketiga Pendapat yang ketiga Adalah ulama yang mengatakan Bahwa zakat fitrah itu hukumnya sunnah mu'akat Sunnah mu'akat Kita kan tidak bisa pungkiri ini Karena sementara ulama katakan Sekalipun kelak Kita akan bicarakan kenapa ulama mengatakan zakat itu hukumnya sunnah Kita akan lihat apa dalil mereka Lalu andai kita membantah apa dalil kita Karena kita akan berusaha mentarji Dari pendapat yang mengatakan wajib dan fardu Berhadapan dengan ulama yang mengatakan ini hukumnya sunnah Lalu kita lihat dalil mereka Lalu kita lihat kita timbang mana yang lebih kuat dari sisi dalil Jelas itu Tuhan Sarihlah Nah Kalau ikan ditanya Apa dalil yang mengatakan bahwasannya Zakat itu wajib Bukan sunnah Maka kita akan jawab Kita menggunakan dalil yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Nabi SAW Telah mewajibkan zakat Daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar Ujar Abdullah bin Umar Farrad Rasulullah SAW Zakat al-Fitri So'an min syair Alal abdi wal huri wal dhaqar Wal dhaqar wal unfa Was saghir wal kabir min al-muslimin Wa amara biha Antu adda qabla khurujin nasi ila salah Ujar Abdullah bin Umar Nabi Muhammad Telah mewajibkan Telah mewajibkan Untuk mengeluarkan zakat fitrah Satu sok daripada gandum Satu sok itu nanti kita bicarakan Satu sok itu empat mut Terlepas dari perbedaan pendapat ulama Sekian kilo Anggap kita mengambil dalil yang tiga kilo Anggap kita mengikuti pendapat yang tiga kilo Misalnya Atau yang dua setengah Atau yang dua koma tujuh lima Intinya ujar Abdullah bin Umar Nabi mewajibkan zakat fitrah Berupa satu sok daripada gandum Atas orang yang merdeka Yang hamba Kemudian laki-laki Bini-bini Kemudian yang kecil Atau yang tua Dari kalangan kaum muslimin Dan Nabi menyuruh Untuk zakat itu ditunaikan Sebelum manusia berangkat Sembah yang itu Nah kalimat farrodo Apa arti farrodo Mewajibkan kan Awjaba Amara Rasulullah mewajibkan zakat Berarti ini dalil yang menunjukkan Bahwa zakat fitrah adalah farzu Wajib Kada boleh kada dibayar Karena Abdullah bin Umar Menggunakan redaksi farrodo Rasulullah mempardukan Jelas kira-kira lah Baik Itu dalil kita yang mengatakan Bahwasannya Zakat itu adalah Fardu Tetapi kita katakan tadi Ada sementara ulama Yang mengatakan bahwa Zakat fitrah itu hukumnya Sunnah saja Di antara ulama Yang berpendapat seperti itu Adalah Ibn Ulayyah Ibn Ulayyah ini namanya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah Kita katakan Bahwa Ibn Ulayyah itu Selama ini dikenal oleh Para ulama ada dua Yang pertama Adalah Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah Jadi Ismail bin Ibrahim Punya ibu namanya Ulayyah Makanya disebut dengan Ibn Ulayyah Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah Ismail bin Ulayyah ini Adalah murid Imam Malik Murid Imam Malik Ismail bin Ibrahim Ini dilahirkan Di tahun Di saat Al-Imam Hasan Basri wafat Imam Hasan Basri meninggal Lahir Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah Beliau ini adalah Murid daripada Ayyub bin Kaysan Ismail bin Hurmus Malik bin Anas Dan Sufyan al-Sawri Dan para ulama hadis Di zaman itu Intinya Ismail Ibn Ulayyah ini Yang Ismail bin Ibrahim ini Adalah orang yang dianggap Siqah oleh para ulama hadis Ujar Yahya bin Ma'in Ismail ibn Ulayyah ini Adalah siqah Taqi Warak Orangnya siqah Bertakwa dan warak Ujar Yunus bin Bukir Ujar Yunus Aku mendengar Syubah berkata Bahwasannya Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah Adalah pemimpin Para ahli hadis Kenapa? Karena nanti Kita akan lihat Di antara Murid Daripada Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah ini Adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal Di antaranya Adalah Yahya bin Ma'in Di antaranya Adalah Ali Al-Madini Mereka orang-orang besar Dalam ilmu hadis Nah Para pembesar-pembesar Dalam ilmu Jarah wa ta'adil pun Bahkan Adalah murid Daripada Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah Oleh karena itu Para ulama mengatakan Bahwasannya Riwayat yang bersumber Dari Ismail bin Ibrahim Ini diterima Jadi jelas lah Ibn Ulayyah itu Yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim Ibn Ulayyah Tetapi yang kedua Ibrahim Ismail bin Ibrahim Punya anak Sekali lagi Aku ulang Ibn Jangan salah paham lah Bila orang sebut Ibn Ulayyah Ibn Ulayyah ada dua Ibn Ulayyah Yang namanya Ismail Ismail bin Ibrahim Ini orangnya Siqoh Riwayat yang didapatkan Dari beliau Itu diterima Beliau ini Gurunya Imam Ahmad Gurunya Yahya bin Ma'in Dan gurunya Ali Al-Madini Murid Imam Malik bin Anas Jelas lah Nah Tapi dia punya anak Dia punya anak Namanya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Nah Ismail tadi Bisi anak Namanya Ibrahim Nah Ibrahim ini pun disebut Dengan Ibn Ulayyah Dan Ibrahim ini Yang banyak mengeluarkan Pendapat-pendapat Di dalam Tiki Yang sedang kita bahas Hukum ini Adalah pendapat Ibrahim bin Ismail ini Bukan pendapat Abahnya Kan abahnya pun disebut Ibn Ulayyah Ibrahim pun disebut Ibn Ulayyah Padahal Ulayyah itu Nama ibunya Ismail Mestinya yang kita sebut Ibn Ulayyah ini Ada Ismail bin Ibrahim Mestinya Tapi karena Ibrahim ini Anaknya Ismail Maka terkadang disebut Juga Ibn Ulayyah Nah Ibrahim bin Ismail Ibn Ulayyah ini Adalah orang Yang paling banyak Diselisihi oleh Imam Shafi'i Dan ini selalu Menelisih Imam Shafi'i juga Nah Ibrahim ini Pendapatnya oleh Sebagian ulama Ditolak Kenapa? Yang pertama Karena beliau ini Jahmiyah Beliau ini Adalah orang Yang mengatakan Bahwa Al-Quran itu Makhluk Ini Ibrahim bin Ismail Berbeda dengan ayahnya Jadi Ibrahim mengatakan Bahwa Al-Quran Makhluk Dan Imam Shafi'i berkata Ujar Imam Shafi'i Ya kan Imam Shafi'i Dengan si Ibrahim ini Sezaman Sezaman Ujar Imam Shafi'i Dalam segala hal Aku berbeda dengan si Ibrahim Nah Ibrahim ini lah Aku berbeda dalam segala hal Dengan Ibrahim bin Ulayyah Bahkan Ujar Imam Shafi'i Dalam masalah ucapan La ilaha illallah La ilaha illallah Yang ku baca Dengan la ilaha illallah Yang ingin baca Beda Ujar Imam Shafi'i Kenapa? Karena Ujar Imam Shafi'i Aku mengatakan La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Yang telah berbicara kepada Musa Karena Allah mengajak Musa bicara Ujar Imam Shafi'i Tiada Tuhan selain Allah Yang telah mengajak Nabi Musa bicara Tapi Si Ibrahim bin Ulayyah Berkeyakinan Tiada Tuhan selain Allah Yang telah menciptakan kalam Yang didengar oleh Musa Jadi kan bisa membedakan Menurut Imam Shafi'i Al-Quran itu kalam Allah Tapi menurut Ibrahim bin Ulayyah Al-Quran itu makhluk Nah Ibn Ulayyah inilah yang berpendapat Bahwa Zakat Fitrah itu hukumnya sunnah Paham sampai sini lah Baik Kemudian yang kedua Di antara ulama Biar kita Biar hari ini Cuma habis dalam masalah ini Kada apa Pak? Karena kan kita waktu panjang Hari ini kita cuma membahas Apa perbedaan pendapat ulama Terkait hukum Lalu kita akan lihat Dalil masing-masing Baru kita lihat Karena yang paling kuat Dari sisi dalil Kemudian yang kedua Di antara ulama Yang mengatakan bahwasannya Zakat Fitrah itu adalah sunnah Adalah Abdurrahman ibn Qaisan Abdurrahman ibn Qaisan Ini disebut dengan Abu Bakar al-Asam Bila ikan mengenal Karena di kitab pikir Ini ada namanya Ibn al-Asam Atau misalnya Abu Bakar al-Asam Itu namanya adalah Abdurrahman ibn Qaisan Abdurrahman ibn Qaisan Ini adalah gurunya Daripada Ibrahim bin Ulayyah Tadi Peguruannya Makanya guru dan murid Sama-sama mengatakan Bahwa zakat hukumnya sunnah Nah kemudian Si Abdurrahman ibn Qaisan Ini Abdurrahman ibn Qaisan Ini Adalah orang yang memiliki Paham mu'tazilah Pahamnya mu'ta Mu'tazilah Makanya ada tafsir Namanya tafsir Abu Bakar al-Asam Yang ngarang ini orangnya Abdurrahman ibn Qaisan Nah beliau mengatakan Hukumnya Sunnah Itu dua pendapat Jadi pendapat pertama Pendapat sepertinya Pendapat Ibn Ulayyah Ibrahim bin Ismail Bin Ibrahim bin Ulayyah Pendapat kedua adalah Pendapat Abdurrahman ibn Qaisan Atau Abu Bakar al-Asam Pendapat ketiga adalah Pendapat Ashhab Ashhab ini Adalah murid Imam Malik Nah kalau Ashhab ini Maka alim Ashhab ini orangnya Alim Ashhab ini Belajar dengan Imam Malik bin Anas Dan Al-Lais bin Sa'ad Imam Shafi'i pernah berkata Ujar Imam Shafi'i Aku memasuki Mesir Jadi Imam Shafi'i Dan tidak ada di Mesir Orang yang lebih alim Daripada Ashhab Ujar Imam Shafi'i Tidak ada di Mesir Orang yang lebih alim Daripada Ashhab Ashhab ini Mengambil Apa Kedudukan untuk Memberi fatwa di Mesir Setelah Zamannya Al-Utaqi Membesar Salah satu sahabat Dan murid Imam Malik Setelah Al-Utaqi Lalu si Ashhab ini Yang mengambil alih Untuk menyebarkan Dan mengeluarkan fatwa Berdasarkan pendapat Imam Malik Karena memang Ashhab ini Murid Imam Malik Nah Ashhab ini Mengatakan bahwa Zakat Petra itu Hukumnya Sunnah Apa tadi Jadi Imam Shafi'i Ujar Imam Shafi'i Aku tidak temukan Di Mesir orang Yang lebih pandai Lebih mengerti Ilmu fikir Dibanding Ashhab Jelas-jelas Kemudian yang keempat Di antara yang Mengatakan Sunnah Adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan Atau disebut dengan Ibnul Labban Ibnul Labban ini Adalah ulama Di dalam Madhab Shafi'i Namanya Muhammad Bin Abdullah bin Hasan Dikenal dengan Ibnu Ibnul Labban Salah seorang Ulama besar Dalam Madhab Shafi'i Ujar Al-Imam Abu Ishak Asyairazi Ujar Abu Ishak Asyairazi Beliau katakan Bahwa Ibnul Labban ini Adalah imam Di dalam ilmu fikir Dan faraid Jadi Ibnul Labban ini Memang menguasai ilmu fikir Dan faraid Nah ini adalah Empat orang yang Mengatakan bahwa Hukum Zakat fitrah Adalah sunnah Tidak wajib Nah sekarang kita Lihat dalil Apa dalil mereka Mengatakan bahwasannya Zakat fitrah itu Sunnah Dalil pertama Adalah hadith yang sahih Hadith yang Sahih Yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah Beliau katakan Kuna nu'addi asyura Wa nu'addi zakat Al-fitr Falamma nazala ramadhan Wa nazala tiz zakah Lam nu'mar Bihi Walam nunha anhu Wa kunna naf'aluh Rawahun nasai Di dalam hadith yang sahih Yang diriwayat Kalimamun nasai Ujar Qais Ibn Sa'ad Kami di zaman dulu Itu melaksanakan Puasa Asyura Dan Membayar zakat Fitrah Mana kala Turun Ayat yang Menyuruh puasa Ramadan Dan turun Ayat yang Menyuruh bezakat Maksudnya zakat Harta Maksudnya zakat Harta Maka saat itu Kami tidak lagi Disuruh untuk Melaksanakan puasa Asyura Dan kada jua Disuruh untuk Bayar zakat fitrah Dan kami kada jua Dilarang Tetapi kami tetap Melakukan Paham ya Satu Oke ini kan kita Mesti bicara Ada-ada asyura Sekarang kita lihat Kalau di dalam Sunan An-Nasa'i Minta lihat Di dalam Bab zakat Karena ada Pembicaraan Masalah-masalah Zakat fitrah Setelah turunnya Bab Zakat Turunnya ayat Zakat Sekarang di hadith Selanjutnya Karena disitu Ada dua hadithnya Kan ada dua hadith saja Dalam Sunan An-Nasa'i Coba lihat Hadith setelah itu Riwayat yang sama Daripada Qais bin Sa'ad Ujar Qais bin Sa'ad Amarona Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bisadaqatil fitr Qoblaan Tanzil Az-Zakah Sebelum turunnya Ayat Zakat Sebelum turunnya Ayat Zakat Zakat Falamma Nazalat Zakat Manakala turun Kewajiban Zakat Lam Ya'murna Walam Yan Hana Maka Nabi Tidak lagi Menyuruh kami Untuk melakukan Zakat Fitrah Dan Kada lagi Melarang kami Untuk melakukannya Artinya Disuruh Kada Larang Kada Tetapi Kami Jari beliau Tetap Melakukannya Ini dalil Mereka Berarti Berarti Ketika turun Kewajiban Zakat Harta Maka Zakat Fitrah Itu Sahabat tetap menggawi Itu pendapat mereka Karena kita akan lihat Pendapat ini Benarkah Jadi ini Dalil Dikatakan mereka Bahwa hadith ini Menasah Menasah Kewajiban Zakat Karena mereka Katakan Awalnya Amar Rasulullah Tetapi Kemudian Turun Dikatakan Lam Ya'murna Kami Kada Dizuruh Lagi Walam Yan Hadan Kami Tidak Dilarang Berarti Kewajiban Zakat Dinasah Dengan Adanya Hadith ini Menurut Mereka Itu Dalil Mereka Berarti Membawa Hadith Yang Sahih Oke Makanya Imam Hakim Pun Katakan Bahwa Sanat Ini Riwayat Ini Sahih Menurut Syarat Imam Bukhari Muslim Cuma Bukhari Muslim Kada Keluargan Dan Makanya Imam Dahabi Cenderung Sependapat Dengan Imam Hakim Yang Mengatakan Bahwasanya Ini Sahih Dua Yang Kedua Dalil Mereka Mengatakan Sunnah Ketika Kita Mengatakan Riwayat Abdullah Bin Umar Tadi Kita Katakan Farrodo Rasulullah Zakat Al-Fitr Rasulullah Menyuruh Kita Memardukan Kita Mewajibkan Kita Untuk Membayar Zakat So'an Min Syair Satu So' daripada Syair Berarti Farrodo Apa maknanya Farrodo Rasulullah Ay Amaro Rasulullah Ay Awjaba Rasulullah Rasulullah Mewajibkan Kita Bayar Zakat Berupa Satu So' daripada Gandum Tetapi Mereka Mengatakan Bahwa Kalimat Farrodo Itu Bukan Dimaknakan Awjaba Itu Masalahnya Mereka Katakan Bahwa Farrodo Itu Maknanya Adalah Koddaro Berarti Mereka Mereka Katakan Koddaro Rasulullah Sallallahu Zakat Fitri So'an Min Syair Ketika Kita Mengartikan Rasulullah Mewajibkan Zakat Fitri Berupa Satu So' daripada Gandum Mereka Kadaka Itu Mertikan Mereka Artikan Rasulullah Menetapkan Kadar Zakat Fitrah Itu Adalah Satu So' Bada Gandum Bukan Mewajibkan Tapi Menentukan Kadar Itu Pemahaman Mereka Terhadap Makna Farrodo Ketika Kita Katakan Farrodo Bima'ana Awjabah Mereka Katakan Farrodo Bima'ana Koddaro Jelas Ansarillah Dari sini Sudah Kada Bakal Ketemu Kita Karena Kita Berbeda Dalam Makna Farrodo Akhirnya Kita Terus Bicarakan Dalil Mereka Akhirnya Akhirnya Kita akan Bantah Kita Ketahui Dalil Mereka Lalu Ketika Kita Bantah Kita Bantah Dengan Dalil Jelas lah Kira-kira Baik Itu Yang kedua Jadi Dalil pertama Mereka Berdalilkan Dengan Hadith Imam An-Nasa'idri Yang bersumber Daripada Qais bin Sa'ad Dan Mereka Katakan Hadith Menunjukkan Bahwa Kewajiban Zakat Telah Dinasah Pendapat Kedua Mereka Katakan Bahwa Kalimat Farrodo Andai pun Sahih Maka Farrodo Dimaknakan Koddaro Bukan Awjabah Dua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Mereka katakan Tadi ada Kalimat Di akhir Hadith Yang mengatakan Kami Kada Di Larang Ini menunjukkan Adanya Hak Untuk Memilih Bayar Kakada Terserah Cuma Ujar Mereka Tapi Kami Ngawi Itu Dalil Mereka Berarti Kita Boleh Simpulkan Begini Dalil Orang Yang mengatakan Sunnah Yang satu Adalah Dalil Yang Dilihatkan Imam Nasa'idri Yang bersumber Daripada Qais bin Sa'ad Dalil Kedua Mereka Mengatakan Bahwa Farrodo Maknanya Qodaro Sekarang kita Lihat Kita Jawab Satu Mereka Mengatakan Hadith Imam Nasa'id Andai Kita Katakan Sahih Oke Kita Katakan Sahih Karena Menurut Imam Hakim Menurut Imam Zahabi Sahih Oke Kita Katakan Sahih Kalaupun Sahih Apakah Benar Itu Menasah Kewajiban Zakat Fitrah Ulama Katakan Kada Kenapa Karena Imam Ibn Hajar Katakan Ketika Turun Satu Kewajiban Maka Tidak Mesti Kewajiban Ini Akan Menasah Kewajiban Yang Lain Itu Bukan Satu Rumus Yang Pasti Siapa Yang Katakan Oh Artinya Begitu Zakat Mal Turun Zakat Fitrah Ternasah Belum Tentu Begitu Karena Tidak Ada Dalil Yang Mengajakan Jadi Nasah Satu Jelas Kira-kira Dua Yang Kedua Mereka Mengatakan Bahwasanya Farrodo Maknanya Kodaro Bukan Awjaba Oke Kita Akui Memang Secara Lugoh Secara Lugoh Makna Lugohi Makna Lugohi Memang Farrodo Itu Bisa Dimaknakan Kodaro Secara Lugoh Iya Karena Bisa Dipungkiri Tetapi Yang Kita Bahas Ini Kan Sekarang Hukum Syari Apakah Bisa Makna Lugohi Kemudian Kita Pakaikan Dalam Hukum Syari Karena Bisa Kita Katakan Maknanya Mesti Kita Kembalikan Kepada Awjaba Karena Ulama Katakan Ada Sebuah Rumus Di Kalangan Ulama Ada Sebuah Kaidah Ulama Katakan Menerapkan Suatu Lafat Yang Bersumber Dari Syara Berarti Dari Allah Dan Rasul Menetapkan Suatu Lafat Yang Bersumber Dari Allah Atau Rasul Harus Tetap Kita Kembalikan Kepada Makna Hakiki Makanya Hamlul Labzi Alal Hakikati Syariah Kita Harus Terapkan Berdasarkan Apa Makna Hakikat Di Dalam Syara Selama Tidak Ada Faktor Yang Memalingkan Dari Makna Itu Makanya Kita Kalimat Farrodo Kita Tetapkan Dengan Hakikat Syara Hakikat Syara Makna Farrodo Mesti Awjaba Karena Apabila Kita Membicarakan Masalah Sekarang Kalam Syariah Kalam Syariah Kalam Allah Kalam Rasul Perkataan Allah Perkataan Rasul Mesti Disitu Ujar Ulama Hamlul Labzi Ala Al Hakikat Syariah Mesti Lafat Itu Dibawa Kepada Makna Syara Jangan Kemakna Lughah Mana Bisa Kecuali Ada Sarif Ada Sesuatu Yang Bisa Memalingkan Makna Tapi Ternyata Disini Kedada Maka Kita Tetapkan Makna Farrodo Adalah Awjaba Bukan Kedara Dalil Kedua Riwayat Yang Sahih Yang Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim Ternyata Ada Riwayat Yang Membawa Bukan Dengan Kalimat Farrodo Rasulullah Zakat Fitri Soan Min Syair Bukan Begitu Tetapi Ada Kalimat Amaro Rasulullah Berarti Ketika Ada Riwayat Dari Jalan Yang Lain Yang Mengatakan Amaro Amaro Ini Menunjukkan Amaro Bisa Lagi Dimaknakan Dengan Kodara Amaro Ini Berarti Perintah Ujar Ulama Bahkan Ulama Sebagian Ulama Katakan Wal Amru Fil Amara Lujub Hukum Asal Di dalam Perintah Itu Membawa Kepada Makna Wajib Pastinya Jadi Sekali Lagilah Hamlul Lepod Kada Boleh Karena Kalam Kalam Syari Bila Kalam Syari Mesti Kembalikan Maknanya Kepada Makna Syari Juga Jangan Kepada Makna Lugawi Bahaya Kalau Kita Katakan Makna Lugawi Shalat Itu Maknanya Doa Orang Berdoa Kada Wajib Berwudur Akhirnya Ya Tara Tata Tata Alihil Umur Akhirnya Paham Jadi Kembali Kepada Makna Syari Syari Memaknakan Begini Jangan Dibawa Kepada Makna Lugah Makna Bahasa Jelas Kira Kira Nah Kemudian Dalil Dalil Mereka Selanjutnya Mengatakan Dinasah Kita Lihat Apakah Benar Bahwa Zakat Fitrah Itu Dinasah Dengan Turunnya Ayat Zakat Maka Ulama Katakan Kita Tidak Bisa Pastikan Itu Kalau Kita Tidak Bisa Pastikan Berarti Hukum Kita Kembalikan Ke Asal Sedangkan Hukum Asal Berdasarkan Nas Bahwasannya Zakat Itu Wajib Maka Tidak Boleh Kita Katakan Nasah Terkecuali Ada Sesuatu Yang Pasti Kada Boleh Pakai Ihtimal Masalah Nasah Makanya Makanya Ujar Ulama Bahwa Hukum Asal Di Dalam Segala Perintah Allah Dan Rasul Itu Adalah Jelas Dan Kekal Hukum Harus Tetap Diberlakukan Begitu Bila Allah Dan Rasul Katakan Wajib Harus Tetap Begitu Wajib Kada Boleh Diganggu Gugat Makanya Dikatakan Muhakkabah Baqiyah La Yuthbatun Nasah Bimujar Dan Tidak Boleh Kita Katakan Bahwa Hukum Itu Telah Dinasah Hanya Dengan Kira Kira Hanya Dengan Satu Hukum Yang Belum Maka Kada Bisa Begitu Nasah Itu Harus Pasti Karena Berarti Ulama Sepakat Bahwa Nabi Awalnya Memerintahkan Zakat Pitra Itu Disepakati Adapun Ihtimal Ihtimalnya Adalah Menasah Perintah Berarti Perintah Itu Belum Tentu Dinasah Maka Tidak Boleh Menghilangkan Yang Pasti Hanya Dengan Sebab Sesuatu Yang Masih Belum Pasti Jelas Itulah Maka Kita Katakan Itu Hukumnya Harus Tetap Kalau Misalkan Allah Katakan Wajib Nabi Katakan Wajib Maka Terus Kita Katakan Wajib Kada Boleh Diubah Hukum Itu Dan Katakan Tadi Dan Kada Boleh Inyad Nasah Terkecuali Ada Tidak Bimujar Ihtimal Kada Boleh Ihtimal Atau Sekedar Pengandai Andayan Umpama Tampaknya Kemungkinan Kemungkinan Begitu Yang tidak Bisa Dipastikan Tidak Boleh Menjadi Alat Untuk Menasah Sesuatu Yang Telah Pasti Baik Berarti Dari Sini Kita Katakan Bahwasannya Dalil Terkuat Di kalangan Ulama Adalah Yang Mengatakan Bahwasannya Zakat Adalah Wajib Dari Segi Kekuatannya Makanya Kita Katakan Tadi Ada Mengatakan Farrodo Ada Kalimat Mengatakan Amaro Nah Dari Sini Tapi Dalil Dari Qais Binsa'at Tadi Sahih Bukan Ansari Nah Karena Sahih Ihtimal Itu kan Tetap Ada Ihtimal Itu Tetap Ada Itulah Kedapa Abu Hanifah Menurunkan Derajat Dari Pardu Menjadi Wajib Kita Kada Bisa Pungkiri Riwayat Yang Bersumber Dari Qais Ibn Sa'at Ini Yang Menurunkan Derajat Pendapat Di Dalil Tidak Lagi Kot Menjadi Zonni Dengan Sebab Adanya Ini Jadi Hadis Ini Tidak Memberi Pengaruh Di Dalam Madhab Hanapi Untuk Menjadikannya Sunnah Tetap Wajib Tapi Menurunkan Derajat Dari Pardu Kepada Wajib Kalau Harus Dikerjakan Tetap Dikerjakan Cuma Tetap Dikerjakan Yang Tadinya Bersumber Kepada Dalil Kot Sekarang Turun Menjadi Dalil Zonni Apa Yang Menyebabkan Turun Seandainya Hadis Maka Mereka Katakan Kot Tapi Kan Hadis Ini Ada Sehingga Menjadilah Zonni Oke Sekarang Dari Segi Dalil Kita Katakan Tadi Yang Arjah Pendapat Mayoritas Ulama Kita Katakan 98% Makanya Ibn Mundir Katakan Ulama Ijumah Sepakat Mengatakan Bahwasanya Zakat Fitrah Itu Wajib Ditunaikan Oleh Setiap Orang Yang Islam Paham Nah Jadi Itulah Sekilas Pendapat Ulama Apa Hukum Zakat Fitrah Pendapat Pertama Dalam Madhab Shafi'i Madhab Malik Madhab Ahmad Katakan Hukumnya Fardu Dalam Madhab Hanapi Katakan Hukumnya Wajib Dalam Madhab Hanapi Beda Madhab Hanapi Fardu Itu Adalah Sesuatu Yang Ditetapkan Hukumnya Berdasarkan Dalil Kot'i Sedangkan Wajib Adalah Sesuatu Yang Hukumnya Didasarkan Dengan Dalil Zani Apabila Orang Mengingkari Yang Fardu Menurut Madhab Hanapi Yang Berdasar Dalil Kot'i Maka Hukumnya Kafir Tapi Kalau Dia Mengingkari Sesuatu Yang Berdasarkan Dengan Dalil Zani Yaitu Wajib Maka Dia Tidak Kafir Pendapat Kedua Pendapat Ketiga Mengatakan Bahwa Zakat Pitrah Adalah Sunnah Mu'akat Itu Pendapat Daripada Ibrahim Bin Ismail Bin Ulayyah Pendapat Daripada Abdurrahman Bin Kaisan Atau Disebut Dengan Abu Bakar Al-Asam Kemudian Yang Ketiga Pendapat Daripada Ashraf Salah Seorang Ulama Dalam Madhab Malik Pendapat Daripada Ibn Labban Muhammad Bin Abdullah Bin Hassan Ibn Labban Salah Satu Ulama Besar Dalam Madhab Shafi'i Nah Mereka Berempat Katakan Hukumnya Sunnah Dalil Sudah Kita Bahas Dalil Terkuat Adalah Mengatakan Bahwa Zakat Pitrah Wajib Dikeluarkan Dan Tidak Boleh Tidak Dikeluarkan Wallahu Alam Bisawab InsyaAllah Kita Malam Melanjutkan Tentang Waktu Waktu Yang Dibagi Ulama Terkait Pembayaran Zakat Pitrah Karena Ada Yang Bertanya Apa Hukumnya Mengeluarkan Zakat Pitrah Dari Awal Ramadan Bahkan Ada Yang Bertanya Apa Hukumnya Mengeluarkan Zakat Pitrah Sebelum Ramadan Adalah Yang Menyuruh Kemarin Wallah Alam Bujur Kadanya Cuma Aku Udah Dengaran Ada Diantara Oknum Oknum Tertentu Yang Mengatakan Bahwa Untuk Saat Ini Boleh Meluarkan Zakat Pitrah Sebelum Ramadan Kita Akan Lihat Apakah Yang Dikatakan Itu Memiliki Dalil Dan Siapa Yang Berpendapat Begitu Apa Dalilnya Karena Ulama Sekali Lagi Di Dalam Puruh Syariah Di Dalam Puruh Puruh Agama Puruh Puruh Fikih Itu Pasti Ulama Beda Pendapat Jangan Dikem Kira Selalu Ulama Tersepakat Ikan Pernahlah Dengar Ulama Katakan Bahwa Khutbah Itu Jum'at Sah Pernahlah Dengar Pendapat Imam Hasan Basri Katakan Begitu Terjadi Khilap Kuat Di Kalangan Ulama Tapi Memang Jelas Kita Mengambil Yang Eh Diatkan Nah Kaitan Dengan Waktu Tapi Kita Bicarakan Insyaallah Di malam Hari Bahwa Ulama Sepakat Kita Katakan Kita Berbicara Untang Ulama Yang Wajib Kita Tinggalkan Ulama Yang Katakan Sunnah Artinya Pendapat Yang Sunnah Kita Tinggalkan Karena Kita Tidak Pakai Dan Kita Cenderung Dan Jelas Kita Memilih Pendapat Yang Mengatakan Zakat Wajib Tetapi Kapan Zakat Boleh Dibayar Boleh Kita Bicara Boleh Dibayar Itu Ulama Pbeda Pendapat Jangan Ikam Pikir Ulama Sepakat Imam Syafi'i Katakan Kapan Waktunya Boleh Tetapi Di Dalam Madhab Malik Dan Madhab Imam Ahmad Kadah Boleh Dalam Madhab Imam Ahmad Orang Boleh Membayar Zakat Itu Maksimal Adalah Dua Hari Sebelum Hari Raya Kadah Boleh Kurang Daripada Itu Kadah Boleh Seminggu Kadah Dua Minggu Mesti Dua Hari Sebelum Hari Raya Dan Dalilah Kuat Jangan Ikam Kira Kira Kuat Imam Malik Cenderung Dan Ada Pendapat Mengatakan Bahwa Dalam Riwayat Imam Malik Imam Malik Mengatakan Tiga Hari Oke Antara Dua Dan Tiga Hari Tapi Kadah Boleh Kurang Dari Itu Kadah Boleh Seminggu Sebelum Araya Kadah Boleh Dua Minggu Itu Pendapat Supaya Ente Tahu Bahwa Perbedaan Pendapat Ada Jadi Kalau Ente Katakan Mengatakan Bahwa Oh Boleh Menurut Syafi Menurut Syafi Menurut Imam Heran Apabila Ente Menolak Satu Madhab Orang Ternyata Madhab Orang Dipakai Sebagaimana Kita Memakai Madhab Kita Dan Mungkin Pendapat Kita Ditolak Orang Nah Orang Yang Membolehkan Mengeluarkan Zakat Sebelum Ramadan Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Katakan Zakat Fitrah Itu Boleh Dibayar Bahkan Setahun Sebelum Masuk Ramadan Bayangkan Ikam Dirajab Dirabiul Awal Ikam Sudah Boleh Bayar Zakat Fitrah Dalam Madhab Abu Hanifah Nah Sekarang Nt Katakan Sebagai Kita Dalam Madhab Syafi Itu Memang Pendapat Madhab Mereka Kadang Kauai Kauai Bapak Paham Ini Pendapat Imam Abu Hanifah Ini Lalu Kita Bantah Kita Katakan Oh Kada Bisa Kita Kada Sah Sebelum Ramadan Mestinya Dari Awal Ramadan Kita Mengatakannya Kadasah Padahal Ampun Kita Pun Dikatakan Kadasah Oleh Buhan Imam Malik Imam Ahmad Ketika Nt Katakan Mengeluarkan Zakat Berdurus Ulam Ramadan Kadasah Ujar Kita Kepada Mereka Tapi Disana Ada Orang Orang Dalam Imam Ahmad Imam Malik Mengatakan Wampun Kita Pun Kadasah Jika Kita Keluarkan Di Awal Ramadan Zaid Sampaikan Perbedaan Secara Umum Adapun Rincian Dalil Kita Bicarakan Sampai Masuk Bab Cukup Jadi Selesai Sampai Sini Pembahasan Kita Masalah Hukum Dan Ini Jangan Dipotong Pembahasan Kalau Tiba Tiba Ada Yang Motong Aku Pas Ucap Bahwa Zakat Petra Hukum Tiba Tiba Disitu Potong Lalu Ribut Alam Semesta Jangan Dipotong Bila Anda Selesaikan Sampai Akhir Bab Ini Cukup Sampai Disini Wallahu Alam Sampai Sini Potong